Warga menyerbu penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng di berbagai daerah. Antre berdasarkan tak terhindarkan hingga ada warga yang jatuh pingsan. Tak kuat menunggu antrean, wanita ini pingsan hingga harus dievakuasi dan mendapat perawatan. Sejak pagi, warga sudah antre berjubel demi mendapatkan penyaluran BLT minyak goreng senilai 500 ribu rupiah. Alhasil, saat pintu baru dibuka, warga yang sudah tidak sabar berebut masuk hingga terjatuh. Petugas pun kewalahan mengatur antrean di halaman kantor Kelurahan Kota Pulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat. Berapa besarnya? 500 ribu rupiah. Terus gimana sampai saat ini merasa terbantu gak bu? Alhamdulillah. Terbantu ya? Buat apa tuh nanti bantuan ini? Buat beli ini apa? Kondisi yang sama juga terlihat di pembagian BLT minyak goreng di Ciamis, Jawa Barat. Bahkan antrean mengular hingga ke jalan. Diharapkan BLT minyak goreng ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Penyaluran BLT minyak goreng yang berlangsung di kantor pos besar Bandar Lampung juga diserbu ratusan warga. Bantuan sembako sama minyak goreng. Berapa itu jumlahnya bu? Yang sembakonya 200, yang minyak gorengnya 300. Untuk minyak sendiri masih langka gak? Enggak. Kalau harganya sendiri? Harganya ya mau gimana lagi ya? Mau gak mau 6 ribu tuh dibeli. Bantuan ini akan disalurkan kepada 687.090 penerima BLT di Lampung yang tersebar di 15 kaupaten dan kota. Tim Liputanam SCTV melaporkan.